Mirsa, seorang ibu dan anak laki-laki berusia 5 tahun ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk di kediamannya di Cakung, Penggilingan, Jakarta Timur. Diduga ibu dan anaknya tewas dibunuh. Seorang ibu bernama Dayu Priambarita dan anak laki-lakinya Yowel Immanuel tewas dengan luka tusuk dan sayatan di leher. Di kamar mereka di Perum Aneka Elok, Cakung pada Kamis malam. Jasad ibu dan anak laki-laki ditemukan pertama kali oleh Henoh Pujoleksono. Saat itu Henoh baru pulang kerja dan menemukan jasad istri dan anaknya tewas dengan sejumlah luka. Petugas kepolisian kemudian menerjunkan anjing pelacak ke lokasi kejadian untuk menemukan pelaku. Selanjutnya kedua jenazah langsung dibawa ke rumah sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Belum diketahui motif dari aksi keji tersebut namun diduga kuat ibu dan anak tewas karena dibunuh. Terima kasih. Cakung yang jelas ini kalau kita lihat TKP, perompok kan kecil sekali karena tidak ada barang-barang yang hilang. Kemudian kalau kasusnya adalah masalah seksual karena korbannya kan perempuan dua-duanya ya, ibu dan anak. Seksual juga tidak ada karena pakaian juga masih lengkap semua. Sehingga paling mungkin adalah motif yang lain. Nah motif lain kita dalami melalui keluarga. Salah satunya kemungkinan mengenai masalah apa, kemarahan, kedendam, dan lain-lain. Ada memang beberapa motif yang bagus tapi kita tidak perlu kembangkan di sini. Membawakan penyelidikan di rumah beli tersangka kekerasan seksual terhadap PNF berinisial A. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Anita Rusyan yang sudah berada di lokasi. Anita apa saja yang ditemukan tim kepolisian dari olah TKP hari ini. Terima kasih. Barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Kalidres. Dan terkait dengan kasus pembunuhan terhadap PNF ini, pihak kepolisian kini telah memeriksa 13 saksi. Dan salah satunya ini merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh A. Oleh karena itu A pun dinaikkan statusnya dari sebelumnya saksi menjadi tersangka. Dengan tersangka pencabulan ini, maka A terancam hukuman antara 5 sampai dengan 15 tahun. Selain menjadi tersangka pencabulan, kemarin dari hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Krishna Murthy, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ini menyatakan bahwa A juga menjadi potensi suspek ataupun berpotensi menjadi tersangka atas kasus pembunuhan terhadap PNF. Alasannya karena kemarin pihak dari Direktur Reserse Kriminal Umum telah menemukan alat bukti baru berupa kawas kaki yang didalamnya ini terdeteksi DNA dari TSKA. Dan terkait dengan untuk mengetahui siapakah pembunuh dari bocah cilik PNF ini, informasi yang kami terima dari Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian, hasilnya baru bisa diumumkan setelah DNA dari saksi ini diketahui paling tidak satu atau dua hari ke depan. Robert, demikian informasi yang bisa kami sampaikan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Anita Rusyan atas informasi Anda dari kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Chris yang kerap keluar masuk penjara karena kasus narkoba. Ia kerap mengajak anak-anak sekitar menggunakan narkoba di rumahnya dan juga membentuk geng yang beranggotakan anak-anak sekitar. A menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan anak dalam kardus setelah polisi menerjunkan anjing pelacak saat olah tempat kejadian perkara. Anjing tersebut berputar mengelilingi rumah A sebanyak tiga kali. Polisi kemudian melakukan tes urin dan DNA terhadap A yang dicocokkan dengan DNA di kaus kaki PNF yang ada di dekat jenazah di dalam kardus. Dari dalam kaus kaki ditemukan DNA yang mengarah kepada terduga pelaku A. Tes urin A positif mengandung mentapetamin kemudian polisi mendapat laporan dari 12 saksi yang semuanya anak-anak. Dari sanalah diketahui A pernah mencabuli seorang anak berinisial T sebanyak tiga kali. Dan masih ada satu korban yang belum diketahui identitasnya. Bahwa saudara A mempunyai, dilaporkan akhirnya kami mendapatkan 12 saksi. 12 saksi anak-anak yang menjelaskan tentang terdilaku saudara A. Tersangka A yang diduga kuat terkait pembunuhan PNF ini kerap mengajak anak-anak mengonsumsi narkoba. Anak-anak ini mengaku mengumpulkan uang 20 hingga 50 ribu rupiah untuk membeli ganja. A juga memberikan nama grup bagi anak-anak yang kerap diajaknya menggunakan narkoba. Nama grupnya Boel Tachos namun polisi belum tahu maknanya. Menurut penuturan warga A memang dikenal dekat dengan anak-anak. Pada Kamis malam polisi telah memasang garis polisi di kediaman A. A dikenal warga sebagai sosok yang temperamental. Pria berusia 37 tahun itu merupakan residivis yang kerap keluar masuk penjara karena kasus narkoba. Polisi telah menetapkan A sebagai tersangka kejahatan seksual terhadap T yang berusia 15 tahun. Sementara keterkaitan A dalam pembunuhan anak dalam kardus berinisial PNF masih didalami polisi. Tim Leputan, Metro TV Kompol dan Metro Jaya, tim DVI PORI bersama dengan Polsek Kalideres kembali melakukan tempat kejadian perkara di rumah milik A, saksi kunci pembunuhan anak dalam kardus PNF. Polsek Kalideres kembali dilakukan untuk mencari berbagai alat bukti untuk menguat siapa pelaku pembunuhan seorang. anak perempuan berusia 9 tahun ini. Di dalam rumah bedeng milik A yang telah terpasang garis polisi, tim satu persatu menggeledah barang-barang milik A. Polat TKP disaksikan warga Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat. Meski polisi memasang garis kepolisian untuk mesterilkan TKP, warga berusia-usia akan berdiri di belakang garis polisi. Polisan seksual dan pembunuhan terhadap PNF masih belum diketahui. Polisi masih terus lakukan pendalaman terhadap tersangka A yang ditetapkan sebagai tersangka karena kasus narkoba dan pencabulan terhadap sejumlah anak. Seorang pemuda berinisial A hari minggu kemarin. Pria tersebut diperiksa sebagai... A merupakan residivis kasus narkoba ditetapkan tersangka oleh kepolisian atas kasus pencabulan terhadap T. Remaja berusia 15 tahun. Polisi tengah menghimpun keterangan dari 13 anak-anak di bawah umur yang kera berkumpul dengan tersangka A. Polisi juga memeriksa saksi secara medis untuk memastikan apakah para saksi juga merupakan korban kejahatan seksual. Diketahui A pernah menyekat sejumlah anak dan melakukan kejahatan seksual hingga menghamili seorang remaja berinisial Y. A juga menjadi koordinator anak-anak lainnya untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Berdasarkan hasil visum jenazah PNF terbukti korban telah dicabuli beberapa kali. Terbongkar semua ada 13 orang yang pernah berkelompok, bergabung, bahkan menginap, bahkan dikunci di dalam sampai pagi yang korban T 15 tahun. Tapi yang lain-lain ada. Ada yang katanya U bercerita kepada T bahwa saudari Y pernah hamil 3 bulan dan digugurkan perintah A. Tersangka A dikenal terhadap PNF, anak perempuan berusia 9 tahun di Kalideres, Jakarta Barat, harus menjadi perhatian semua pihak terlebih dalam benda kasus kejahatan justru dilakukan oleh orang terdekat dengan korban. Penyidikan intensif untuk memburu pelaku pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap PNF, anak perempuan berusia 9 tahun yang dibunuh secara sadis, masih terus dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Sejauh ini polisi telah menetapkan seorang tersangka berinisial AG untuk kasus pencabulan dan narkotika yang sangat mungkin menjadi pintu masuk untuk menguak kasus pembunuhan PNF, anak perempuan 9 tahun yang jenazahnya ditemukan terbungkus di dalam kardus. Kasus ini juga harus menjadi perhatian semua pihak untuk lebih meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak mulai dari lingkup pergaulan terkecil mereka. Terlebih dalam banyak kasus, para pelaku kejahatan justru adalah orang yang dekat dengan keseharian korban. Ya, saya kira salah satu yang patut diwaspadai adalah pelaku-pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pertama adalah biasanya orang dekat, yang sudah dikenal anak sehingga anak mau, kecuali kalau dengan cara paksaan ya. Kedua, orang yang mungkin tampak begitu baik, begitu lembut, begitu santun dan sebagainya. Itu bukan berarti tidak boleh diwaspadai orang-orang itu. PNF, anak perempuan berusia 9 tahun ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan pada Jumat 2 Oktober lalu. Jenazahnya ditemukan warga terbungkus di dalam kardus dengan luka di sejumlah bagian tubuhnya. Kasus ini menambah daftar panjang kasus kekerasan dengan korban anak-anak yang jumlahnya memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Tim Liputan, Metro TV Kasus pembunuhan keji terhadap anak kecil berusia 9 tahun, PNF, dengan mengumpulkan berbagai alat bukti. Kita bergabung bersama rekan kami, Anita Rusian, langsung dari Mapolda, Metro Jaya. Yang saya ini sedang bersama dengan ahli forensik. Anita, bagaimana perkembangan terkini dari kasus pembunuhan ini? Ya Robert, mengenai perkembangan kasus pembunuhan yang menimpa seorang bocah berusia 9 tahun bernama Putri ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Dan informasi terbaru yang kami terima dari Direktur Resursi Kriminal Umum Polda, Metro Jaya, Krishna Murthy. Ini ditemukan alat bukti baru berupa DNA, namun Krishna Murthy masih belum menjelaskan secara rinci apakah DNA itu berupa sperma, atau berupa air liur, ataupun dari rambut. Dan informasi yang kami terima dari Krishna Murthy ini menyatakan bahwa ada kecocokan antara DNA yang ditemukan oleh polisi ini dengan DNA korban. Dan Robert berbicara mengenai bukti-bukti atau alat bukti lain yang bisa mendukung pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan terhadap Putri ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Forensik, Ferial Basbet, ini selaku Dr. Forensik. Dok, bisa dijelaskan mungkin apa peran atau bagaimana peran Dr. Forensik ini dalam membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan? Ini kan berdasarkan dari hasil otopsi yang ada, ini kan ada dugaan kuat ya, pembunuhan dengan kekerasan seksual. Biasanya kalau ada kasus seperti itu yang kita cari, adakah kekerasan? Kan jadi berstubuhan dengan kekerasan, jadi yang dicari tanda-tanda kekerasan, tanda kekerasan itu bisa berupa memar, lecet, dan luka gigit, bite marks, seperti itu. Nah terus ini ada tempat predileksinya, tempat predileksinya itu misalnya bisa juga cekikan, seperti tampar, nah di memar di daerah lengan atas bagian dalam, atau juga paha, paha yang dalam usaha menginginkan apa ya, supaya usaha untuk melakukan perstubuhan seperti itu. Nah kemudian juga di daerah genitalnya itu seperti vagina, anus, itu kita cari apakah ada trauma di situ. Trauma ini bisa berupa obekan selaku darah, nah kemudian apakah ada sperma di situ. Nah itu juga dicari, kemudian dicari darah ya, biasanya diambil darahnya untuk mencari apakah ada terlibat obat-obatan, karena membuat seorang tak berdaya termasuk kekerasan. Jadi memang ini benar-benar lintas disiplin, lintas banyak ahli forensik ya yang bekerja di sini. Apakah dari forensik toksikologi, forensik DNA, forensik psikologi. Dok, tapi kalau kita kaitkan dengan hasil temuan yang ditemukan oleh pihak kepolisian ini, meskipun masih belum dirinci DNA-nya itu apakah sperma, air liur ataupun rambut, seberapa besar itu identifikasi itu bisa dicocokkan dengan korban? Kalau sudah ada DNA, itu biasanya ketepatannya itu 99,9 seperti itu. Nah masalahnya ini yang penting, yang harus dicari untuk mencari identifikasi pelaku,